Bapak dan Ibu sekalian, mari kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tajuk Teologi Reform atau Reform Teologi. Sekarang kita mundur sedikit mempelajari secara historis mengenai latar belakang Reform Teologi. Dan latar belakang Reform Teologi itu tidak dapat dipisahkan dengan Reformation Teologi atau Teologi Reformasi. Teologi Reform itu tidak dapat terpisahkan dengan Teologi Reformasi. Reformasi yang berakar dari peristiwa Martin Luther menempekan sepemperi medali di pintu Gebang Wittenberg. Dan itulah titik berangkat secara historis, latar belakang historis. Nah, kita lanjut. Reform Teologi dilatar belakangi oleh peristiwa Reformasi atau oleh peristiwa pembaharuan gereja atau oleh istilah pemurnian gereja yang berlangsung pada abad yang ke-16. Peristiwa sejarah apapun di dunia ini termasuk peristiwa reformasi berlangsung karena dua faktor. Faktor utama yang dikenal dengan kaosa prima dan faktor pendukung. Ya, pada umumnya semua kita ada faktor utama ada faktor pendukung. Sejarah BIM pun ada faktor utama ada faktor pendukung. Sejarah pengembangan BIM pun ada faktor utama dan ada faktor pendukung. Nah, faktor pendukung tidak boleh mengganti menjadi faktor utama. Dan faktor utama tidak boleh diturunkan menjadi faktor pendukung. Dalam peristiwa reformasi ada faktor utama dan juga ada faktor pendukung. Secara teologis Allah adalah penyebab semua peristiwa termasuk peristiwa utama. Karena itu keyakinan teologis kita apapun peristiwa sejarah di dunia ini termasuk peristiwa reformasi faktor utamanya adalah Allah. Allah adalah subjek sejarah. Allah adalah pelaku sejarah. Dia bukan pribadi yang hanya menonton berlangsungnya sejarah. Dia melihat dari sorga menyaksikan apa yang terjadi. Tidak. Tapi dia ada dalam sejarah. Dia ada dalam sejarah dan dia ada dalam sejarah dan dia menjadi pelaku sejarah. Bapak Ibu. Kondisi. Nah, pada masa itu mengapa perlu reformasi? Mengapa ada reformasi? Reformasi pertama karena faktor utama faktor utama yang itu agenda Allah dan yang kedua faktor pendukung. Sekarang kita memperhatikan faktor-faktor pendukung dulu. Sebelum faktor utama kita memperhatikan faktor pendukung. Kenapa? Karena kondisi gereja pada masa pra-reformasi kondisi gereja yang sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Gereja jatuh. Dan kejatuhan gereja berawal dari dan berawal dan berakar pada kejatuhan para pelayan gereja, para pemimpin gereja yang pemikirannya dan hidupnya sangat dikuasai oleh pemikiran dan kehidupan duniawi. Pada masa itu kalau Bapak Ibu mau mengetahui dari mana munculnya paus karena sistem pemberitian Romawi di Roma, di Itali begitu ketat dan begitu kuat. Ya. Namun memang waktu Roma berkuasa sebelum Kristus dan pada masa Kristus Roma menjadi imperium kekasyaran yang begitu kuat di dunia tetapi lalu dibanding sehingga ada orang yang mengatakan bahwa kekasyaran Romawi itu seperti seperti raksasa sedangkan murid-murid Tuhan Yesus seperti jangkrik atau seperti orang yang tak berdaya. Namun sejarah membukakan kekuatan Romawi dengan serdadunya dan sistem pemerintahan yang sangat solid sangat kuat hancur pada abad lima mengalami kekosongan pemerintahan Romawi kosong no kaysar no imperium nah pada masa kekosongan ini pemimpin-pemimpin gereja yang sudah cukup kuat mereka memanfaatkan peluang ini diantaranya oleh paus pertama namanya Leo paus Leo pertama akhirnya dia mengambil alih dan dia berperan ganda sebagai pemimpin gereja gereja besar gereja arm katolik dan juga sebagai pemimpin kerajaan kekasyaran Romawi pengaruhnya kemudian begitu meluas di banyak wilayah meluas di banyak wilayah dan negara bahkan sampai ke negara-negara Eropa Spanyol Perancis Belanda dan sebagainya dan segera menjadi sangat berkuasa dia memiliki dua kekuatan political power dan eklesistical power kekuasaan gerejawi dan kekuasaan politik dan dari abad ke abad semakin kuat kekuasaan paus sehingga dia tidak hanya menjadi penguasa negara tapi juga sebagai penguasa dunia karena dunianya ini maksudnya penguasa gereja dimana dimana negara-negara yang ada agama Kristen katolik maka negara tersebut pun dipimpin oleh paus pada abad 11 dimulailah pemerintahan teokrasi paus dan masa itu mereka meniadakan peran kaum awam dan kemudian menetapkan semua pelayan gereja tidak boleh menikah itu yang dikena dengan selibat selibasi tidak ini ditetapkan pada abad yang ke ke 11 semua pelayan gereja tidak boleh lagi melibatkan kaum awam harus para imam dan yang kedua para imam tidak boleh menikah tidak boleh bersuami tidak boleh beristri ya pada abad yang ke-13 paus mengklaim diri sebagai wakil krisis makin makin lama berkuasa ya mereka mengklaim mereka adalah paus adalah wakil krisis dan yang berhak menghakimi dosa dan yang berhak mengampuni dosa bahkan juga yang berhak memberi makota atau mengangkat raja-raja di negara-negara agama katolik siapa yang menjadi negera-raja dimakotai oleh paus kekuasaan paus makin kuat pada abad 14 ya telah terjadi perubahan dimana waktu itu sebelum abad yang ke-14 dunia ini dikuasai oleh gereja oleh kepausan sistem ekonomi politik budaya sains pun dikuasai oleh gereja sehingga pada masa itu tidak ada perkembangan yang berarti dari peradaban dunia dan maka disebut the dark ages abad kegelapan abad tidak ada kemajuan kenapa karena dikungkung oleh kepausan oleh paus dan kepausan dan oleh gereja nah pada masa itu pada abad 14 terjadi perubahan ya dimana mulai menguat ekonomi dari rakyat-rakyat yang dari kelompok menengah ke atas bangkitlah nasionalisme di negara-negara Eropa Spanyol Perancis mulai memikirkan kita tidak boleh berada di bawah kekuasaan lagi Roma Romawi atau kemudian paus kita harus mandiri kemudian juga meningkatnya perang antar bangsa-bangsa Eropa khususnya antar negara-negara Kristen di Eropa sehingga kekuasaan paus kemudian melemah pada abad yang ke-15 kekuasaan pejabat gereja mencapai klimaksnya abad 15 semua pemimpin gereja paus para imam kardinal biarawan mereka menjadi orang duniawi mereka semata-mata mengejar harta takhtah dan persinahan mereka tidak boleh menikah tetapi mereka hidup dalam persinahan ada satu buku yang saya baca pada sekitar tahun 2006 yang silam buku itu ditulis oleh seorang katolik bernama Edi Kristianto bukunya berjudul Reformasi dari Dalam diterbitkan oleh Yayasan Kanusius dan dalam buku itu pada halaman 44-46 dibukakan paus Alexander yang ke-6 hidup abad yang ke-15 mengkoleksi emas-emas mengumpulkan emas dan mengumpulkan banyak perempuan untuk dia tiduri ini paus paus busuk karena dia tidur dengan banyak perempuan dia suka membayar memambil perempuan cantik-cantik dan dia membawa ke gerejanya dan dia tidur dengan perempuan-perempuan maka pada masa itu Fatikan berhembus bau maksiat karena bau mesum alkohol mabuk pestaporah dan ini adalah pendapat seorang katolik bukan pendapat saya sesuai dengan referensi yang saya kemukakan bangunan fisik gereja adalah demi popularis paus demi popularis imam mereka tidak tertarik dengan teologi dengan teologi karena itu mereka tertarik dengan hal-hal duniawi mengejar hidup mewah menelantarkan jemaat dikuasai oleh jual beli untuk jadi paus jadi karinal harus membeli maka itu permainan uang gereja dikuasai oleh politik money money politik uang yang mereka peroleh dari penjualan surat penghapusan dosa indulgensia digunakan untuk pembangunan gedung-gedung siapa jadi pastor siapa jadi jadi imam disana namanya terkenal karena gedungnya besar dibangun dan namanya yang populer bersama itu mereka juga menggunakan uang-uang untuk kemawahan hidup untuk pesta para imam dengan kemaksiatan bahkan ada catatan pernah pernah seorang kardinal kardinal itu calon paus kardinal itu calon paus dia memanggil semua biarawan lalu dia menyuruh mereka berdiri mengelilingi gedung itu dan dia memanggil perempuan dia bersetubu dengan perempuan disaksikan oleh biarawan-biarawan benar-benar gereja rusak sekali maka Allah memulihkan gereja dari kotoran-kotoran yang di hasilkan oleh para pemimpin gereja pada awal abad yang ke-16 paus Leo yang ke-10 memerlukan uang US dollar 500 500 ribu dikurang 500 ribu US dollar untuk pembangunan Saint Peter's Cathedral di Roma maka dia menjual indulgensia dan dia mendapatkan uang banyak dari penjualan indulgensia surat penghapusan dosa dari jemaat yang membeli bisop-bisop dan para imam melanggar hukum selibat yang tidak boleh menikah namun mereka kemudian bersina terus dengan para biarawati dan membuang bayi-bayi yang dilahirkan mereka pembunuh-pembunuh mereka membunuh bayi-bayi yang tidak boleh hidup dan mereka menguburkan bayi-bayi itu dalam bangunan-bangunan gedung gereja gereja sangat-sangat kotor karena perilaku kotor para pemimpin gereja berawal dari kehancuran mereka tidak tertarik dengan gereja dan berawal berakar pada tidak menghormati Alkitab kenapa? karena mereka berkata paus itu sejajar dengan krisis maka apa yang dikatakan oleh paus sama dengan berotoris dengan Alkitab Bapak Ibu alasan yang kedua reformasi mengapa reformasi ada yaitu kejatuhan para pemimpin gereja berakar dari kejatuhan teologi gereja kejatuhan para paus para imam para biarawan disebabkan oleh karena kejatuhan pegangan teologi mereka jadi hamba-hamba Tuhan yang tidak peduli berteologi sangat rawan jatuh mereka telah meninggalkan tradisi teologi Agustinus yang berasal dari gereja mula-mula teologi anugrah teologi manusia rusak secara total keselamatan monergisme dibuang dan semua itu berawal dari sikap mereka terhadap Alkitab dimana paus mengklaim diri sebagai wakil krisis dan berwenang untuk membuat dogma jadi pendapat paulus pandangan paulus itu sama nilainya dengan Alkitab Alkitab tidak lagi dianggap berotoritas final tapi hanya salah satu pelengkap otoritas gereja yang keluar dari mulut atau tulisan paus gereja katolik percaya bahwa sakramen baptisan menghapus dosa keturunan pengakuan dosa di hadapan para imam menghapus dosa perbuatan dan inilah praktek gereja yang rusak bertahun-tahun sangat menyedihkan yang ketiga kejatuhan teologi gereja karena asimilasi perpaduan antara yang tidak benar antara teologi dan filsafat sekolastik nah meninggalkan teologi Agustinus maka mereka dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles yang sangat menekankan tentang pembuktian bahwa segala sesuatu yang benar itu harus dibuktikan termasuk alam Allah itu kita dapat mengetahui tentang Allah lewat alam filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis dan ini mempengaruhi banyak teolog termasuk Anselmus dan juga Thomas Aguinas dipengaruhi kuat oleh Aristoteles karya Thomas Aguinas yang berjudul Sumah Teologi penuh dengan argumentasi-argumentasi yang tidak dapat ditemukan sumbernya dan hubungannya dalam Alkitab seperti pembuktian mengenai eksistensi Allah Allah ada karena argumentasi kosmologis Allah ada karena argumentasi ontologis teleologis dan sebagainya tapi sebenarnya mereka tidak lagi mengaku Alkitab mereka mengakui bahwa alam bahwa filsafat mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis akibatnya teologi semakin jauh dari Alkitab itu problem yang ke selanjutnya ada faktor pendukung reformasi gereja yang pertama jeritan dan upaya pembaharuan dalam gereja tadi saya sudah gemukakan seorang bernama Kristianto yang menulis buku mengenai pembaharuan dari dalam menyimpulkan dosa gereja katolik adalah kerakusan karena itu banyak gereja yang mengupayakan pembaharuan kenapa gereja rakus pemimpin gereja rakus para pelayan para biarawan rakus-rakus beberapa ordo seperti ordo franciskan ordo dominikan juga menyuarakan suara pembaharuan gereja tetapi kuasa mereka kecil kekuasaan paus begitu kuat siapa yang menyuarakan pembaharuan dibunuh dibakar dan sampai ordo dominikan dari seorang bernama dominikus menekankan hidup miskin dan hidup saleh karena melihat kemaksiatan dunia termasuk gereja sangat kotor dengan persinahan persinahan jual-beli jual-beli jabatan gereja dan dia menekankan bagaimana kita harus hidup miskin dan saleh bangkit juga sejumlah upaya pembaharuan rohani tetapi pendekatan secara mistik yaitu persatuan antar jiwa dan Allah banyak orang mengupayakan tetapi tidak sesuai tetapi senantiasa ditolak oleh pemimpin gereja pemimpin gereja begitu kuat begitu powerful sehingga tidak mampu digoyang pendidikan melalui biara-biara dan konsili mencoba untuk mengembalikan gereja kepada krisis tidak berpengaruh sistem kepausan sangat kuat dan akhirnya pada konsili fatikan pertama ada hasil keputusan paus tidak dapat bersalah paus tidak dapat bersalah tahun 1870 itu setelah reformasi apa artinya sistem kepausan begitu kuat dipakai oleh setan untuk untuk menghancurkan gereja dan peradaban dunia apalagi dengan perilaku perilaku para pemimpin gereja yang kotor dan bau busuk semua jeritan termasuk berikut ini gerakan anti papalisme anti kepausan anti klerjik itu pada abad 15-16 ya sungguh-sungguh kualitas gereja masa itu mengalami satu kondisi yang sangat-sangat memalukan rendah para pelayan gereja dalam kualitas rohani yang rendah bahkan jangankan rohani moral pun amoral rendah bisa baca di buku saya teologi reformasi abad 21 2015 halaman 28 kualitas rendah para pelayan gereja kenapa karena tidak tertarik bertelogia mereka bertelogia hanya demi kepentingan pembelaan keduniawian mereka di Jerman dan Perancis setelah bangkit kesedaran nasionalisme tidak mau lagi berada di bawah Roma raja-raja yang tidak tunduk dikutuk oleh paus yang tidak tunduk pada paus pada Roma dikutuk dan paus pun akhirnya ditangkap oleh raja-raja ya ditangkap perlawanan antara paus dan kepausan diungkapkan melalui tulisan-tulisan syair-syair seperti Dante ya itu terkenal satu juga ada Defina Komedia komedia paus digambarkan sebagai perempuan-perempuan sundal dalam kitab masmur dalam kitab wahyu tapi itu pun tidak berubah perpecahan juga terjadi antara paus yang mendukung paus di bagian Roma dan paus di Perancis jadi ada dua paus pada waktu itu pernah terjadi dua paus paus yang berpusat di Roma itu negara-negaranya Irlandia Inggris Italia Utara Polandia dan Jerman sebagian Jerman sedangkan paus yang ada di Afinon Perancis itu Perancis Spanyol Italia Selatan dan Skotlandia namun anti kepausan begitu tumbuh subur kuat namun tetap kepausan begitu kuat lalu muncul juga yang disebut dengan The Morning Star of Reformation perjuangan para perintis reformasi diantaranya John Wycliffe seorang teolog Inggris yang mengajar di Oxford University dia menerjemahkan Alkitab dan menulis buku Sumatologica menentang transubstansi pandangan katolik tentang perjauan kudus transubstansiasi bahwa roti dan anggur berubah menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus dan darah Tuhan Yesus Kristus dan ini dia membukakannya itu dan akhirnya dia dijatuh hukuman mati sehingga John kadang-kadang disebut Wycliffe dijatuhi hukuman dan dibakar siapa yang melawan paus dibakar demikian pula seorang teolog namanya John Huss teolog Bohemia yang menyetujui pikiran Wycliffe dan menyerang paus dia menulis risalah berjudul De Ecclesia apa artinya pembaharuan gereja maka itu kan kemarin Pak Pak Raca bertanya sudah berdoa berdoa tetapi tidak nampak harus menulis Pak harus menyampaikan suara harus ada karya-karya tidak bisa kita senyap tidak bisa kita diam harus ada karya pengkotba yang menyampaikan suara kebenaran yang bendul betul-betul tidak bisa disangsikan tapi juga buku-buku ditulis dan disuarakan dan dibaca oleh orang kalau hanya doa kalau hanya doa ya harus oraet labora nah tapi kemudian John Haas ditangkap dan dihukum dan dibakar hidup-hidup masih banyak lagi tokoh reformasi tokoh pra-reformasi lainnya yang ada sekitar tiga atau empat yang cukup dikenal namun mereka tidak mampu bukan tidak mampu tidak dapat membuat kekuatan politik gereja begitu hancur Goya pun tidak Goya pun tidak nah mereka disebut dengan the morning star of reformation yang berikut terjadi renesans dan humanism sampai pada abad 14 ada dukungan faktor renesans sampai pada abad 14 dunia berada di bawah dominasi gereja termasuk yang mengetahuan saya sudah simpun tadi Galileo Galilei Copernicus itu dihukum oleh gereja karena Galileo Galilei berpendapat bahwa bumi ini bulat pada masa itu pada masa itu pendapat gereja bumi ini datar dan tidak bulat namun Galileo Galilei seorang ahli ilmuwan seorang ilmuwan menyampaikan pendapat yang benar tetapi bertentangan dengan gereja maka dia dikucilkan demikian pula di Copernicus berpendapat bahwa dunia waktu itu gereja berpendapat bahwa bumi adalah pusat atas surya tetapi kemudian Copernicus seorang ahli ilmu pentahuan menyatakan bahwa ia menjadi pusat atas surya adalah matahari maka pendapatnya berbeda dengan gereja dan akhirnya dia dikucilkan dan inilah yang disebut dengan the dark ages abad pertengahan ala abad kegelapan karena semua hal yang benar itu dibuat dibuat tidak berdaya karena kuasa gereja terjadi lalu kemudian terjadi kesadaran baru pemikiran budaya baru yaitu renesan kelahiran kembali dari kegelapan daripada dari abad-abad sebelumnya dimana sebelumnya seluruh dunia dikuasai oleh gereja tapi gereja dikuasai oleh pemimpin yang busuk pemimpin gereja yang kotor pemimpin gereja yang berdosa banget namun kemudian terjadi renesans ada kelahiran baru dimana manusia menjadi kaida kesedaran dan kebangkitan yang ketahuan kesusateraan dengan semboyan ad fontes yaitu back to the origin kembali kepada yang asli kepada yang awal yang sesungguhnya menjadi angin segar bagi terbukanya pembaharuan gereja salah satu dampak renesans dan humanisme yakni spirit menggali kebenaran dan pada sumber-sumbernya yaitu Alkitab pun mulai diterjemahkan dan ditafsirkan secara kritis dan mulai menggali memahami Alkitab berdasarkan teks-teks klasik yaitu Hebrew dan Greka dan disinilah pintu semakin terbuka dan Tuhan memakai kondisi seperti ini untuk membuka peristiwa reformasi yang keempat perubahan sosial politik ekonomi agama intelektuas dunia pada awal pertengahan reformasi yang terjadi pada awal 16 tidak murni betul-betul agenda gereja kenapa? karena pada masa itu dunia sedang kacau dikuasa oleh gereja dan banyak hal kebekuan banyak kebekuan yang terjadi sosial tidak jalan politik tidak jalan ekonomi tidak jalan dan waktu itu terjadi perubahan terbukanya sosial politik ekonomi terbuka terjadi keterbukaan seperti temuan-temuan benua-benua ditemukan ada dulu orang dari negara satu ke negara lain dengan sungai tapi kemudian ada jembatan jembatan ada pembangunan jalan-jalan yang dibuat oleh Roma untuk tentara untuk jalan tentara dan untuk perang untuk ekonomi untuk untuk mengangkut barang-barang dan sebagainya itu ternyata memberi peluang keterbukaan dunia berjuang mulailah negara-negara mulai terbuka dan mulailah mereka muncul nasionalisme dan ingin merdeka dan seperti tadi ketidakpuasan terhadap rakyat yang tidak puas pun semakin banyak terhadap pemimpin pemimpin gereja rumah katolik diantaranya kaum buruh para petanian pedagang-pedagang kelas bawah itu terjadi ledakan ya maka pada waktu pada waktu Martin Luther membuat reformasi seolah-olah mereka mendukung Luther tapi sebenarnya tidak karena mereka punya agenda mereka juga punya politik agenda punya ekonomik agenda namun tidak seorang pun yang berani untuk bersuara tapi tiba-tiba Tuhan memanggil ini faktor utama reformasi yang pertama itu reformasi gereja adalah agenda mutla Allah kenapa? karena reformasi adalah ide ide Allah bukan ide reformator Luther Luther tidak bermaksud dan tidak mempunyai ide untuk pembaruan gereja tetapi Allah membaharui Luther demi membaharui gereja Allah juga menyiapkan semua hal berkenaan dengan reformasi Allah menetapkan orang-orang seperti Martin Luther dan Allah mengendalikan segala suatu termasuk konteks politik ekonomi budaya agama intelektualitas pada era pada era renesans ini menjadi kendaraan yang disiapkan oleh Tuhan bagi peristiwa reformasi menjadi satu bom atom dunia pada masa itu nah yang kedua reformasi gereja adalah panggilan Allah tetugal peristiwa reformasi adalah peristiwa panggilan Allah melalui firmannya firman Allah memanggil gereja untuk kembali kepada firman demi kemurnian gereja dan kemurnian pemimpin-pemimpin gereja karena itu terlebih dahulu memanggil alat-alat reformasi seperti para reformator disiapkan bahkan direformasi terlebih dahulu Martin Luther Bapak Ibu dia bergumul mengenai pandangan teologi tentang kemurahan Allah tentang kebenaran Allah tentang keadilan Allah dia sangat bergumul tapi kemudian Allah menjangkau Martin Luther memberi pencerahan pada waktu dia membaca Roma fasal 1 ayat 16 dan 17 orang benar hidup oleh iman pada saat yang sama matanya terbuka selama ini dia berusaha untuk bagaimana sebenarnya orang dibenarkan oleh Allah dia bergumul bagaimana dibenarkan oleh Allah dengan harus melaksanakan pernah dia mengikuti menaik pada skala santah tangga suci dia kecewa indulgensia dia tidak percaya bagaimana caranya dibenarkan oleh Allah pada satu malam pada waktu dia membaca kitab Roma dan dia orang yang sungguh-sungguh mencintai alkitab dan tertarik dengan alkitab dan dia membaca Romans chapter 1 chapter 1 ayat yang ke-16 dan ke-17 ayat 16 dan 17 dan dia membaca oh orang benar oleh karena iman itulah yang membuka matanya dan disitulah Martin Luther direformasi terlebih dahulu lalu kemudian dia menjadi alat reformasi Tuhan bagi gereja-gereja yang kotor dia menjadi giat sekali dalam meneliti kitab suci reformasi gereja lanjutnya adalah panggilan 95 dalil teologis Luther pada waktu Tuhan maka reformasi terjadi tanggal 31 Oktober 1517 Luther dengan pencerahan karena dia telah direformasi oleh Tuhan dia menyusun suatu rumusan yang berjumlah 95 tesis atau dalil teologis dalam bahasa latin yang dia tempelkan di pintu gerbang gereja Wittenberg dan pada intinya ada tiga pokok utama 95 tesis itu yang pertama indurgensia tidak biblical tidak efektif dan berbahaya itu penama dia indurgensia surat penghapusan dosa itu adalah tidak biblical tidak efektif dan berbahaya yang kedua kuasa paus mengampuni umat Allah adalah tidak benar berdasar Alkitab yang ketiga orang-orang suci gereja tidak setara dengan krisis seperti Saint Paul Saint Peter seperti orang suci orang-orang suci yang diklaim oleh gereja ini ditegaskan tidak setara dengan kesucian krisis maka reformasi meledak dan menyebar di Eropa dan gereja jatuh reformasi berdampak luas sampai pada abad-abad 20 yang lalu bahkan sampai sekarang ini kita sedang mengalami dampak reformasi kalau saya boleh diajak dan diundang mengajar reform teologi ini pun masih dampak reformasi ini keyakinan saya Bapak Ibu sayangnya gereja terus-menerus berulang-ulang jatuh pada abad 17 abad 18 abad 19 bahkan abad 20 terus sampai pada awal abad 21 ini jatuh terus jatuh terus gereja terus jatuh dan kejatuhan gereja berawal dari kejatuhan teologia teologia miring teologia kering teologia kacau teologia yang tidak sesuai dengan Alkitab dan kejatuhan teologia itu adalah berakar bermula beranjak daripada kejatuhan mereka memandang menyikapi Alkitab inilah sejarah singkat mengenai reformasi dan mengapa perlu reform mengapa perlu teologia reform teologia reform adalah teologia yang menjunjung tinggi the authority of the scripture karena disitulah pangkalnya disitulah akarnya mengapa gereja jatuh karena teologia rusak teologia rusak karena Alkitab tidak lagi dipandang berotoritas mereka membangun pandangan pandangan mereka sendiri itulah problem yang terjadi dalam sejarah mengapa perlu mengapa perlu reformasi dan diantaranya mengapa perlu teologia reform demikianlah penyajian saya